Droping air dilakukan di wilayah kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, karena ada 13 kepala keluarga atau kakak, terutama di RW4 yang terdampak musim kemarau. Selain itu, wilayah ini juga banyak sumur-sumur sibel di persawahan yang berdampak pada debit air pompa warga menurun. Seperti yang dirasakan oleh sadikan warga RT13 RW04, sejak hampir satu bulan ini, debit sumur pompa miliknya tidak mengalir optimal dan menurun drastis. Akibatnya warga kekurangan air bersih untuk keperluan konsumsi, masak maupun mencuci. Sudah macet, titir-titir, ya sumbernya habis, karena sawahnya itu kan disedoti terus oleh petani, jadi airnya mengalir ke sawah, kemungkinan begitu. Kemarau juga ya Pak? Ya, kemarau panjang. Saya tadi sudah mengambil 3 seriget, kanan-kiri berarti 6 seriget, terus ini tadi tambah lagi 2 seriget. Kepala Seksi Kedauratan dan Logistik WBD Kota Madiun, Sumanto mengatakan, tidak hanya keluruan Tawang Rejo, namun di keluruan Kelun tercatat ada 9 kakak di RW5 yang mengalami krisis air bersih. Dua keluruan ini nyaris setiap tahunnya kekurangan air bersih. Warga tidak diibatasi, terserah kita warga berapa saja, nanti kalau kosong, biar telepon atau dihubungi WBWD langsung tak isi. Oke, selain di Tawang Rejo mana lagi Pak? Selain Tawang Rejo ini ada di keluruan Kelun, di lingkungan RW5. Di sana ada 9 kakak, jadi kita suapkan juga 1 tangki, sepuluh 1.200 liter. Oke, Pak memang dua keluruan itu rawan keringan begitu kah setiap tahunnya atau seperti apa? Ya, karena lingwanya masih banyak sawah, di sini sawah juga petani mengambil air dari tanah dalam tanah, jadi sumur-sumur warga itu kalah dengan sibe yang sekarang dikandalkan. 1.200 liter air bersih disiapkan di dalam tandon air hanya mampu mencukupi kebutuhan warga dalam satu hari. Petugas setiap harinya akan rutin melakukan dropping air bersih sesuai permintaan pihak keluruan. Chris Banto, JTV, Madiun.